Anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigitta Lasut tiba di Mapolda Sulut pada Jumat sore untuk bersilaturahmi dengan Kapolda Sulut Irjen Nana Sujana. Pertemuan bersama Kapolda Sulut ini berlangsung selama satu jam di ruangan Kapolda. Dalam pertemuan bersama Kapolda Sulut, legislator DPR RI termuda ini menyampaikan beberapa keluhan masyarakat pada Kapolda. Pada media Hilary menyampaikan ada sebanyak 80 dugaan kasus yang dititipkan warga kepadanya yang sudah ia sampaikan ke Kapolda. Di antaranya sejumlah kasus pelecehan seksual, penganyayaan, serta dugaan kasus permasalahan tanah. Tentang terkait ada kurang lebih 80 kasus yang dititipkan oleh masyarakat untuk dibantu pengawalannya ke pihak kepolisian, khususnya ke kepolisian daerah Sulutara. Dan juga mengupdate terkait ada kasus yang terakhir soal guru dan murid, bagaimana penanganannya dan tadi sudah dikonfirmasi dipastikan ditahan. KDRT, dengan rumah tangga yang beredar kemarin, itu KDRT ada sangat banyak, dan juga ada kasus penganyayaan dan berbagi yang lainnya. Dan dengan perhubungan dengan ini, kami juga mengkonsirmasi terkait penanganan kasus sehingga sudah dikoordinasikan dan saya melihat bahwa dari pihak kepolisian daerah Sulutara sudah melakukan segala upaya untuk bisa melenangani seprofesional. Ilari Lasut menyampaikan apresiasinya pada Kapolda Sulut atas komitmen untuk menangani semua kasus yang ditangani Polda Sulut. Tugas kepolisian sebagai pengayom juga diharapkan untuk terus dimaksimalkan. Ilari menampakkan dirinya terus akan memonitor penanganan kasus yang ada di Polda Sulut. Aldi Pasquo, Alkompas TV, Manado, Sulawesi Utara.